Anang Hermansyah dan Asyanti selalu punya cara buat bikin happy anak-anak dan karyawannya. Kali ini, Anang Asyanti ngajakin Arsi, Arsya, dan beberapa karyawannya kulineran di Surabaya, Jawa Timur. Selain makan menu bintang 5, Anang Asyanti juga ngajakin Arsi, Arsya, dan karyawannya kulineran es kacang hijau ketan hitam gelobangkan pinggir jalan. Bahkan demi mencicipi kulineri yang laris manis itu, Anang Asyanti rewa nunggu setengah jam sampai gelobangnya datang. Kalau Anang Asyanti ngajakin anak-anak dan karyawannya kulineran di Surabaya, Ayu Tingting mengajak ayah, ibu, adik, anak, keponatan, dan karyawannya. Kiling ke tempat rekreasi keluarga di Bandung, Cobara. Karena dadakan, malah tadi kita pernah ya ke Bandung ke satu tempat dan makanannya tuh anak-anak banget cemilannya. Buat lantur-anak juga isap sekali. Dia bayang ngajak ibu sama ayah sesama. Sesampainya di Bandung, setelah mengisi perut yang keroncongan, Ayu Tingting langsung ngajakin keluarga dan karyawannya main lahana permainan. Mulai dari perosotan pelangi, go-kart, hingga perosotan air. Kita tetap sampai di Bandung, let's go. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ayo, jangan langan Ini gimana nginjeknya? Tenteng banget, ayak tebal lagi Kita tuh happy banget main kesini, karena apa? Pertama, cuacanya mendukung, sejuk Baik kalau udah sore kayak gini, udah mulai dingin Lumayan lah buat healing sebentar, walaupun cuma seharikan Baca kepergian Papa Dali pada Kamis 18 Juli lalu Jennifer Copen akhirnya bangkit dan beraktivitas lagi di dunia entertain Ya, wanita berusia 23 tahun itu melenggang di atas catwalk dengan acara Jakarta Fashion Week beberapa hari lalu Meskipun ini adalah pengalaman pertamanya Jennifer disebut-sebut berhasil memukau semua orang yang hadir di sana Padahal tanpa banyak yang tahu Jennifer ternyata sempat gugup saat berjalan di atas catwalk tersebut Karena ditontonin keluarga aku, terus ditontonin banyak orang Karena waktu aku pertama keluar, semua orang tuh ngeluarin HP Aku langsung kayak kaget gitu Jadi ya deg-degan Meski gugup, Jennifer mengaku bangga lantaran berhasil menjalani pengalaman pertamanya sebagai model Apalagi keluarganya, terutama putrinya Kamari ikut hadir di sana Namun benarkah Jennifer sering merasa iri dan cemburu jika perhatian justru lebih berpusat ke kamari? Gak emosi sih, aku masih seneng anak aku dapat perhatian Cuma kadang sedih aja gitu Kayak cuman aku, gak ada yang nanyain kabar aku, cuman nanyain kabar anak aku gitu Nasib rumah tangga Baim Paula kini sudah di ujung tanduk Untuk pertama kalinya, permohonan talak cerai Baim terhadap Paula Digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin Baim Wong terlihat santai dan murah senyum saat tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nampak sekali Baim sudah sangat siap mental untuk menjalani sidang cerainya Kontras dibanding Baim, raut wajah Paula terlihat lebih tegang Paula terus mengunci moodnya terhadap serbuan pertanyaan dari awak media Di ruang sidang, Baim dan Paula tak terlihat saling menyapa Hanya saja saat keduanya dipanggil menghadap majelis hakim Baim sempat melemparkan senyum ke arah Paula Seusai sidang, Paula akhirnya mau buka suara Banyak orang pasti menunggu pernyataan Paula Atas tudingan pengkhianatan yang pernah dialamatkan Baim kepadanya Terbaru muncul sosok Niko, teman dekat Baim Yang dituduh sebagai si pengkhianat itu Saya di kesempatan kami cuma mohon doanya Mohon doanya sehingga semua pekerjaan lancar dan semua pekerjaan yang terbaik Untuk pekerjaan kegiatan, saya serahkan langsung besun ke pusatnya Siapa yang percaya kalau Paula mendua hati kepada sosok Niko Yang dari semua hal tak sebanding dengan Baim Wong Mulai dari fisik, status sosial, status kekayaan Jelas Baim Wong unggul segalanya Untuk N sendiri sih yang aku tahu dari awal Itu memang temannya Kak Baim Jadi mungkin Kak Paula juga banyak curhat juga sih ke Kak N ini Cuma untuk isian curhatannya ini aku benar-benar gak tahu ya Inilah sosok mantan asisten Paula Yang disebut Baim banyak mengetahui hubungan terlarang Paula dengan Niko Dari mulutnya, Baim banyak tahu kalau Paula dan Niko Kerap diam-diam berkomunikasi di belakang Baim Untuk Kak Paula ya aku berharap Mudah-mudahan Kak Paula juga bisa lebih jujur ke diri sendiri Dan bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya sendiri sih Kak Dan mudah-mudahan Kak Paula juga bisa lebih jujur juga sih ke Mas Baim Dan ke siapapun orang itu gitu Bukan perkara mudah bagi Baim untuk membuktikan di pengadilan Tentang adanya hubungan terlarang antara Paula dan Niko Kalau salah langkah, bisa jadi Baim justru akan dianggap menebar fitnah Yang berpotensi sebagai tindakan pidana Namun yang jelas, baik pihak Baim dan Paula Sama-sama sepakat untuk tak memperebutkan hak asu anak Tidaknya itulah sedikit angin segar dari proses perceraian Baim Paula Tidak ada direbutin Bagaimana gitu Maka kita minta dari awal bagaimana mempertemukan bahwa anak itu adalah suatu championnya Yang harus dirawat oleh kedua orang tua Pasangan selebriti muda Felicia Encelista dan Cesar Hito Nampaknya sedang bahagia-bahagiaannya mengarungi batra rumah tangga yang sudah hampir 4 tahun lamanya Iya, pasangan role model para barisan netizen muda sejagat maya ini Tak hanya kerap kali memamerkan pencerannya saja Tapi juga selalu memamerkan kebahagiaannya ketika sudah menjadi orang tua Termasuk dalam hal mengurus anak Namun kali ini Felicia dan Hito juga kompak ingin membuktikan bahwa mereka yang menikah muda Bisa membeli rumah impian dari hasil keringat sendiri Yang ternyata proses pembangunannya sendiri sudah 85% rampung Puji Tuhan setelah sudah satu setengah tahun Akhirnya sudah mau selesai Sekarang 85% sudah mulai masuk interior Sebenarnya aku bikin video ini juga untuk ngasih semangat buat kalian semua Kalian semua bisa terus semangat ngejar cita-cita dan terus bekerja keras Kalian lihat juga Felito itu sudah kerja deh, kita masih jalan sekolah Yeay, lucu banget Pasang mozaik Pasang mozaik Jadi bisa masuk sampai ke dalam sana nanti Jadi ini buat nyimpin-nyimpin tepung atau apa-apa gitu Biar... Bang, kalau nggak sayang kan? Iya Bagus, Ken Kemarin aku bilang gini Maafin ini memang nggak usah di-chat gitu Karena ini warnanya udah betul Iya, udah papoy Kita udah mau pergi syuting guys Seperti biasa, aku akan mengontrol rumah sendirian Doakan ya guys Iya, doakan ya guys Bye I love you Hati-hati Daa sayang I love you Terima kasih.